Intro Tidak ada yang tidak mungkin jika kita bersungguh-sungguh ingin mewujudkan mimpi kita Itulah yang terjadi pada seorang perempuan Yang berjuang untuk mewujudkan mimpi dia dan suaminya Siapa dia? Mari kita sambut Sri Utami Ibu Sri, terima kasih sudah mau hadir di acara Kik Andy Tunggu, jangan duduk dulu Karena saya mau bertanya kepada penonton Kalau dilihat dari wajah Ibu Sri Utami Kira-kira pekerjaan apa yang pernah dia lakukan dalam hidupnya? Boleh nebak? Ada yang mau coba? Ini kerabat bukan? Bukan kerabat, apa? Ibu guru Tukang jahit Buru cuci Oke, betul dapat hadiah Ada lagi Tukang Jamu Betul Coba Tapi kok banyak sekali ya Ada lagi yang mau nebak sebelah sini? Penjual sayur Betul Jadi Ibu Begitu banyak sebenarnya ya Pekerjaan yang Ibu pernah jalani dalam kehidupan Ibu Iya Tapi Nanti ceritakan Sekarang silahkan duduk dulu Ibu Yang tadi nampak benar dapat hadiah buku ya Jadi Ibu Pertama sebelum sampai ke pekerjaan yang pernah Ibu jalani dalam kehidupan Ibu Ibu ini asalnya dari mana? Dari kediri Kediri Iya Umurnya berapa sekarang kalau boleh tahu? Tujuh puluhan Tujuh puluhan? Baik Terus Ibu ini anak keberapa dari berapa persaudara? Ke tiga belas dari tujuh belas persaudara Tolong 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 Jangan ditepukin ini Emang orang tua Ibu Sri Ayah dan Ibu Tidak ada pekerjaan lain Sampai anaknya tujuh belas Ini serius? Iya Baik Ibu ini ada sejumlah daftar yang saya catat ya Katanya Ibu pernah jadi tukang cuci baju Iya Pernah kerja di salon? Buka salon sendiri Oh buka salon sendiri Ibu pernah jadi pedagang sayur? Iya Keliling Nah ini berikutnya ini saya mau ketawa atau gak percaya Ibu pernah bekerja menyusui anak orang? Iya Jadi ini sebutannya tukang susu Tukang netain Tukang netain itu pekerjaan apa bu? Kan dipanggil orang terus kita bersih-bersih rumah Iya Jadi terus bayinya juga ditinggal Jadi sekaligus nopai anak-anaknya Iya, iya Itu profesi menarik juga ya Ibu pernah jadi tukang cat rumah? Iya Iya, gak ngecat aja Jadi kalau misalnya Apa Menyediakan Jadi kayak kenek-kenek gitu? Iya, iya Keneknya tukang Ibu pernah juga? Iya Soper angkot juga Tapi yang saya catat juga Ibu pernah jadi penyanyi Ngamen, iya Ngamen, iya Iya, di tempat-tempat gitu Ini serius, iya? Iya Tapi ibu juga pelatih senam Iya Sampai sekarang Lalu pertanyaan saya Apa yang ibu gak pernah kerjakan deh? Semuanya dikerjakan Pantesan pengangguran Banyak sekali di negeri ini Baik Ternyata semua yang Dijalani oleh Bu Sri Utami Itu untuk mencapai Satu tujuan ya Iya Nah sebelum ke sana Mari kita lihat Perjalanan hidup Bu Sri Utami Berikut ini Satu lagi Sosok Kartini Hadir di tengah masyarakat Indonesia Dialah Sri Utami Wanita asas Solo Jawa Tengah Berbekal semangat Kerja keras Dan niat yang tulus Wanita kelahiran Kediri 13 Oktober 1948 ini Mampu mengubah hidupnya Dan menjadi manfaat Bagi orang-orang Di segitarnya Perjuangan Sri Utami Dalam melalui Bahtera hidup Patut diacungi jempol Demi keluarga Ia rela Melakukan apa saja Bekerja sebagai Buru cuci Tukang batu Hingga menjual Jamu gendong Pernah ia lakoni Tanpa rasa malu Tak hanya gigi bekerja Sri juga pandai Menyimpan uang Tidak tanggung-tanggung Uang yang ditabung Sri Bisa digunakan Untuk membeli tanah Dan menyekolahkan suami Di fakultas kedokteran Universitas Diponegoro Semarang Bermodal tabungan ini pula Sri mendirikan Klinik Mojo Songo Pada tahun 2001 Ibu Sosok yang Luar biasa ya Luar biasa Dalam artian Beliau sangat Bekerja keras Dalam Dalam hal apapun Termasuk dalam Mengembangkan Klinik Mojo Songo ini Dengan semangat beliau Dengan Etos kerja yang Menurut saya Di usia beliau Sangat luar biasa Ibu Sri Utami itu Sosok wanita yang hebat Luar biasa Karena Dia selalu Menyupport Suaminya Sehingga bisa Sukses seperti sekarang Sehingga Klinik Mojo Songo Bisa berkembang Hingga Sekarang Sudah mencabai Lima klinik ya Sri Utami Rupanya Bertangan dingin Dari satu klinik Beberapa tahun kemudian Berkembang menjadi Empat klinik Dan satu rumah sakit Dengan fasilitas Bedah lengkap Dengan tarif relatif murah Yaitu 15.000 rupiah Untuk konsultasi dokter Dan 45.000 rupiah Rawat inap Jajaran rumah sakit Dan klinik Mojo Songo Menjadi Andalan Dan rujukan Bagi warga Songo Kepedulian Sri Utami Kepada masyarakat Kepada masyarakat marginal Terus bertambah Setelah sukses Mendirikan rumah sakit Sri juga Mendirikan kooperasi Bagi pengusaha kecil Dan pedagang kaki lima Dengan memberi pinjaman Tanpa bunga Di usia senjanya Ibu empat anak ini Masih ingin Terus berkarya Dan menjadi manfaat Bagi orang lain Kerja kok capek gitu Maksudnya 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 Kalau Kuda Yes Yes Inangku capek-capek Gak mungkin tercapek Bersirai Tentu jadi pertanyaan kami semua Anda menikah Suami Anda dokter ya Bukan Suami apa Guru SD Suami Ya Terus Saya terus Kerja Dia Suruh sekolah Jadi guru SMP Terus sekolah lagi Guru SMA Sekolah lagi Dosen IIN Sekolah lagi Jadi dokter Sekolah lagi Dokter ahli Baik Jadi waktu menikah Suami belum jadi dokter Belum Belum jadi apa-apa Belum siapa ke Oh belum siapa Tapi tunggu dulu Ini dulu Anda Bisa ketemu suami Dan menikah itu Bagaimana ceritanya Yang seneng itu Bapak saya Oh kenapa Bapaknya aja yang kawin Oh jadi Anda ini Dijodohkan ya Seperti itu Setengah terpaksa Ini kelihatannya Nah jadi Ibu ini Kenapa Sampai harus kerja Sekeras itu Bu Padahal ibu punya suami Setelah Serumah itu Tahu Kalau Papahnya Anak-anak itu Mahasiswa Kedokteran Tapi Apa ya Gak bisa bayar Apa-apa gitu Pokoknya Terus Aku menurunkan dorong Supaya dia di sekolah Jadi ibu yang Berjuang Cari nafkah Cari uang Agar suami Sudah kamu Fokus Sekolah saja Begitu Kenapa gak ketemu saya Dari dulu Bu Jadi mulai hari ini Saya semakin yakin Di belakang Laki-laki hebat Ada perempuan Yang lebih hebat lagi Selama ini mereka gak tahu Bahwa anda pemilik Kenapa begitu Soalnya di Di klinik saya Saya sebagai Pembantu umum Jadi kalau Sopirnya gak dateng Saya jadi sopir Klinik servis gak dateng Saya Nah menarik ya Karena Bu Sri Waktu itu Masih muda Menikah Dijodokkan oleh orang tua Tapi melihat bahwa Suami perlu didukung Untuk bisa Menyelesaikan kuliah Kedokterannya Bahkan kemudian Jadi spesialis ya Perjuangan panjang Kalau tadi kita lihat Bagaimana ibu Sampai jualan Jamu Dan macam-macam tadi Nah Sampai pada satu titik Apa yang membuat Ibu Ingin Membuat Sebuah klinik Setelah papahnya Anak-anak jadi dokter Saya pengen memberikan Hadiah ulang tahun Berupa sebuah klinik Romantis sekali ibu Bisa diulang Supaya istri saya Juga dengar Dari mana uangnya ya Saya rajin menabungnya Jadi setiap penghasilan saya Saya selalu Mengisihkan Mengisihkan Terus setelah Kira-kira uang itu Mungkin 70% Dari Untuk bangunan itu Selesai Baru aku Ini Mulai bangun Beli tanah dulu Beli tanah dulu Terus kemudian Terus bangun sedikit-sedikit Jadi Depannya dulu Jadi mungkin Cuma berapa meter Kerindik peratama itu ya Kerindik peratama itu ya Zaman dulu belum kerindik peratama Jadi dulu itu Rumah sakit Pelayanan medik dasar Jadi zaman dulu ada peraturan seperti itu Dengan luas tanah sekian Dengan bangunan Gambar bangunan seperti ini Sudah bisa Sudah bisa Melayani masyarakat Nah tapi yang menarik Belakangan kan Ini Anda pakai Moto Murah Cepat Aman Kenapa harus pakai moto itu Apa ada pengalaman Masa lalu Iya Soalnya Saya melahirkan Anak saya Empat-empatnya itu Saya gak punya uang Untuk bayar Diten Terus Sendiri Maksudnya Melahirkan Iya Tanpa pertolongan bidan Tanpa pertolongan dokter Iya Sendiri Karena gak punya uang Iya Itu yang membuat Anda merasa Klinik yang Anda bangun ini Gak boleh mahal Iya Bahkan hari Minggu pertama dalam Satu bulan Gratis Iya Anda berikan gratis untuk masyarakat Iya Jadi kalau misalnya ada yang datang Terus Dia ngomong Ini minggu pertama Saya ikut Lansia Diblan gitu Ya terus gratis Oh ada programnya Iya Ada program Kenapa ibu kasih gratis Enggak rugi ini kliniknya Enggak Enggak rugi Enggak Sekarang udah ada berapa klinik persisnya Dua klinik pertama Dua klinik utama Satu rumah sakit khusus bedah Jadi yang menarik Jadi yang menarik Waktu ada liputan untuk tadi ya Yang kita lihat Itu banyak Karyawan staff dari rumah sakit Yang baru sadar bahwa Anda pemiliknya ya Iya Jadi selama ini mereka gak tahu bahwa Anda pemiliknya Enggak Kenapa begitu Soalnya di klinik saya Saya sebagai pembantu umum Jadi kalau sopir yang gak datang Saya jadi sopir Klinik service gak datang Saya jadi Klinik service Tukan masak gak datang Saya yang masak Kenapa Ibu gak mau cerita bahwa Ibu yang punya Enggak apa Pokoknya kan ini apa ya Saya merasa lebih profesional di bidang itu Bidang cleaning service Iya Karena pengalaman masa lalu ya Kalau ada yang perlu dicuci Ibu cuci juga Iya Kalau perlu bangunan rusak Ibu naik Naik Betul Terus kalau boleh tahu Anak Anda ada berapa Empat Pekerjaan mereka apa sekarang Yang satu notaris Yang satu notaris Yang satu dokter umum Yang satu lagi dokter kiki Yang paling kecil Dokter ahli amastisi Saya selalu ingin tahu harapan yang Ibu ingin Agar Ibu bisa mewujudkan di usia-usia sekarang apa Saya pengennya perempuan itu harus tangguh ya Harus pinter tangguh Tidak jenang Jadi apalagi kalau yang sudah jadi Ibu rumah tangga itu Harus bisa apa ya bisa memberi sapat terhadap suami Supaya nantinya bisa naik surga Dengan jalan lupa diberada suami Terima kasih Terima kasih Sudah berbagi cerita Dan Tidak semua orang siap untuk menjadi tua Banyak sekali juga orang tua yang merasa dicampakkan oleh keluarganya Mereka ditaruh di panti-panti jompo dan tidak pernah ditengok Kemudian banyak juga yang tidak tahu harus mengisi Sisa-sisa hidupnya Untuk kegiatan apa Tetapi tamu kita yang satu ini Berbeda Siapa dia? Kita rehat jenat Ikuti terus Kik Andy Usia 93 tahun Anda masih main-main saham juga Ya nggak salahnya kan Kalau bisa dapat untung